Sementara itu polisi menangkap dua tersangka pemalsu minyak goreng di Kudus, Jawa Tengah. Tersangka mengoplos minyak goreng curah dengan air dan cairan pewarna makanan. Inilah puluhan liter minyak goreng palsu yang menjadi barang bukti dalam penangkapan di Kudus, Jawa Tengah. Para tersangka mengoplos minyak goreng curah dengan air bekas cucian mobil dan pewarna makanan berwarna kuning hingga mirip aslinya. Harga jual minyak goreng oplosan dibanderol senilai Rp16.500 per liter dan dipasarkan di wilayah Kudus, Pati, hingga Rembang selama tiga bulan terakhir. Dari penjualan minyak goreng palsu, kedua tersangka mampu meraup keuntungan hingga Rp5,6 juta. Kemudian dua kali dia mencari tuntung dengan cara mencampurkan minyak asli dengan zat perwarna. Jadi ini dikembangkan oleh pelaku, tidak hanya di daerah Kudus, tetapi di daerah Parti, daerah Rembang, dia gunakan kegiatan untuk mencari keuntungan pribadi. Kedua tersangka terjerat pasal berlapis tentang perlindungan konsumen dan penipuan dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara atau denda paling banyak Rp2 miliar. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristiadi Ainyus melaporkan.